Intro Laga pemungkas Persi Bandung melawan Persi Kabo di Stadion GBLA berakhir rusuh. Boboto menyalakan player hingga menginvasi lapangan. Awalnya, jelang pertandingan di Stadion GBLA Bandung pada Sabtu 15 April 2023 itu suasana begitu haru. Kedua tim sempat memberikan penghormatan pada Ima Dewi Rawan. Laga melawan Persi Kabo memang menjadi momen perpisahan. Pada babak pertama, Persi Bandung kalah 1-0. Kemudian pada babak kedua, Persi Bandung kebobolan 3 gol. Sedangkan Persi hanya mampu membalas 1 gol, skor berakhir 1-4. Namun, pertandingan berakhir karena supporter menyalakan player dan smoke bomb. Awalnya, player menyala di tribun utara, kemudian tribun lainnya juga menyala. Tribun utara GBLA begitu membara, asap mengumpul di udara. Wasit kemudian memutuskan untuk menghentikan pertandingan. Boboto pun melakukan invasi ke tengah lapangan. Beberapa Boboto turun dari tribun untuk menuju ke tengah lapangan. Setelah player mulai meraduk, sejumlah supporter nampak masuk ke lapangan. Mereka memeluk sejumlah pemain. Namun, Stewar pun langsung bereaksi. Sejumlah supporter diamankan Stewar di lapangan. Belum dikonfirmasi, sejumlah supporter yang diamankan Stewar maupun petugas keamanan. Sementara itu, pemain Persi Bandung langsung diminta masuk ke locker room. Imade tampak dipeluk sejumlah pemain. Pada laga pemungkas Liga 1 2023 ini, Persi tidak mampu meraih kemenangan. Dan laga perpisahan dengan Imade pun berakhir tak kondusi. Terima kasih telah menonton!